Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys ketemu lagi sama saya Kita belajar matematika lagi ya Kita belajar lanjutin materi sebelumnya Tentang relasi dan fungsi Sebelumnya kita bahas relasi Dan sekarang kita bahas tentang fungsi Atau pemeletaan Oke kita mulai Yang pertama tentang fungsi Oke disini Pengertian fungsi atau pemeletaan adalah Suatu pemeletaan dari himpunan A Jadi ini ada beberapa himpunan Gak beberapa sih jadi ada dua himpunan Himpunan A atau B misalnya Jadi suatu pemeletaan atau suatu fungsi Dari himpunan A ke himpunan A dan himpunan B Itu fungsinya adalah Bukan fungsinya Jadi nama fungsi itu adalah Suatu relasi khusus Kan kemarin kita ngebahas tentang relasi Nah sekarang secara khususnya nih Jadi Pemeletaan dari himpunan A ke himpunan B itu Adalah suatu relasi khusus Di mana setiap anggota A dipasangkan dengan tepat satu di anggota B Nah ingat garis bawah itu tepat satu anggota Jadi anggota himpunan A punya pasangan tepat satu pasangan di himpunan B Nah itu disebut dengan fungsi atau pemeletaan Nah disini demikian pula jika A itu anggota himpunan A Dan B itu anggota himpunan B Dan A dipasangkan dengan B Maka B itu disebut bayangan Atau peta A Nah dikatakan pula A dipetakan ke B Jadi ditulis seperti A anggota himpunan B Jadi gini Pokoknya intinya fungsi atau pemeletaan ini adalah Setiap anggota domain Punya Kodomain tepat satu Gak boleh lebih dari satu Jadi kalau dia punya pasangan lebih dari satu Itu bukan fungsi Atau bukan pemeletaan Jadi gak bisa kita sebut sebagai fungsi Atau sebagai pemeletaan Gitu Jadi yang kamu harus garis bawahi adalah Dia hanya memiliki tepat satu pasangan aja Gak bisa lebih dari satu Oke Yang kedua Sekarang Mengenal daerah asal domain Oh yang tadi saya sebut ya Domain Ada daerah kawan Kodomain Dan daerah bayangan Atau rang Atau biasanya disebut dengan hasil Dari sebuah pemeletaan Kalau kamu perhatikan Di sini ada gambar Di sini ada gambar Di situ kan ada gambar Ada dua himpunannya Itu himpunan A Sama himpunan B Nah dari Himpunan A Dan himpunan B Ini Yang disebut dengan domain Atau daerah asalnya Itu anggotanya adalah Satu dua tiga Jadi itu si A ini Atau himpunan A ini Adalah himpunan domain Daerah asal Ya Anggotanya satu dua tiga Nah kodomain Ini daerah kawan Daerah kawan itu Anggota himpunan yang kedua Yaitu himpunan B Kodomainnya berarti Dua Empat Enam Dan sembilan Nah ranknya Atau bayangan Atau hasilnya Itu adalah Dia yang memiliki pasangan Yang memiliki pasangan Di sini kan Yang anggota kodomain Yang memiliki pasangan Di sini Yaitu Dua Empat Sama Enam Jadi yang hanya memiliki pasangan Itu adalah ranknya Atau bayangannya Nah kalau pada gambar Kamu bisa lihat Di sini ada catatan Dari A ke B itu Relasinya adalah Setengah dari Kan kalau kamu perhatikan A itu satu Satu itu setengah dari dua Dua itu setengah dari empat Dan tiga itu setengah dari enam Nah ya kan Jadi dia ada nama relasinya Setengah dari Kemudian Domainnya itu Anggota himpunan A Kodomainnya itu Anggota himpunan B Dan ranknya itu Yang memiliki pasangan Kodomain yang memiliki pasangan Yaitu Dua, empat, dan enam Sembilan Tidak memiliki pasangan Karena tidak ada nilai setengahnya Dari sembilan Dari himpunan A Nah Di sini Pada gambar ini Ini adalah Sebuah fungsi Atau sebuah pemetaan Kenapa? Karena domain Himpunan A Tepat memiliki Semuanya tepat Memiliki satu pasangan Di himpunan B Nah ini disebut dengan Pemetaan Diagram panah Yang merupakan Pemetaan Atau Fungsi Jadi jangan sampai lupa Jadi fungsi Atau pemetaan Itu pokoknya Tepat memiliki satu pasangan Di Daerah Kodomain Nah untuk ranknya sendiri Adalah Kodomain Yang memiliki pasangan Jadi hasilnya Atau bayangannya Paham ya? Oke kita lanjut Yang ketiga Menyatakan pemetaan Dalam diagram panah Himpunan pasangan berurutan Dan juga diagram Cartesius Contohnya disini ada Di contoh Diketahui A Adalah Himpunan 1, 2, 3, 4 Jadi anggota Himpunan A Adalah 1, 2, 3, 4 Kemudian Himpunan B 4, 5, 6 Dan 7 Anggotanya Jika hubungan A ke B Merupakan pemetaan Dengan relasi khusus 3 kurangnya dari Nah nama relasinya ini adalah 3 kurangnya dari Maka menyatakan pemetaan Atau fungsi tersebut Sebagai A Biagram panah Berarti nanti kamu disuruh Mengubah Dua himpunan ini Kedalam bentuk Biagram panah Kemudian Himpunan pasangan berurutan Kemudian Diagram cartesius Dan yang terakhir adalah Tabel Sekarang kita jawab Satu-satu Yang pertama Diagram panah Kalau kamu lihat disini Diagram panahnya A itu tadi Anggotanya adalah 1, 2, 3, 4 B Anggotanya 4, 5, 6 Dan 7 Nah Dari A ke B Relasinya adalah 3 kurangnya dari Kalau kamu lihat Di tanda panahnya itu Kan deketahuan 1 itu kurang Adalah 3 kurangnya dari 4 2 itu 3 kurangnya dari 5 3 kurangnya dari 6 4 3 kurangnya dari 7 Nah ini Diagram panahnya Kalau kamu perhatikan Ini disebut Fungsi Kenapa? Karena dia Si domainnya ini Punya satu pasangan Di kodomain Ya kan? Nah ranknya yang mana? Ranknya adalah Kodomain Yang memiliki pasangan Yaitu 4, 5, 6, dan 7 Karena disini Kita tidak disuruh Menentukan mana Domain Mana kodomain Dan mana rank Jadi kamu tidak perlu Disini kita hanya disuruh Menentukan Gambar diagram panahnya Saja Jadi kamu cukup Menggambar diagram panahnya Dengan Nama relasi Yang sudah ditentukan Pada soal Oke Paham ya? Kita lanjut Yang kedua Yang B Himpunan pasangan berurutan Kan Saya pernah bahas ya Himpunan pasangan berurutan Gimana caranya Kamu hanya cukup Menuliskan Anggota yang memiliki pasangan Disini kan Satu pasangannya 4 Satu koma 4 Dua pasangannya 5 Tiga pasangannya 6 Empat dan pasangannya 7 Dan empat pasangannya 7 Ini Himpunan pasangan berurutan Ingat untuk menulis Himpunan Jangan lupa pakai Tanda kurung-kurawal Di awal dan di akhir Jangan sampai salah Kalau untuk Himpunan pasangan berurutan Biasanya ada Pemisah Pemisahnya adalah Titik koma Seperti tanda bagi Tapi bukan tanda bagi ya Adalah titik koma Titik 2 Tapi titik koma Itu untuk pemisahnya Nah anggota-anggotanya Kamu sebutkan Jangan sampai salah Kemudian yang ketiga Jawabannya Diagram Cartesius Nah kalau kamu paham kan Kamu sudah pernah belajar Diagram Cartesius Kayak gimana bentuknya Nah kamu bisa lihat di gambar Himpunan A-nya itu di bawah Himpunan B-nya itu yang ke atas Jadi pada garis X itu Untuk Himpunan A Pada garis Y itu Untuk Himpunan B Kamu tulis Angka-angkanya Atau anggota Himpunannya A itu kan Anggota Himpunannya 1, 2, 3, dan 4 Kemudian B Anggota Himpunannya 4, 5, 6, dan 7 Nah kalau untuk Relasi dan fungsi ini Untuk diagram Cartesius Tidak perlu kamu Dari angka 0 Tidak usah Jadi langsung aja Sesuai sama Anggota Himpunan Yang tertera pada soal Jadi kamu tidak usah diurutin Dari 0 1, 2, 3 Itu tidak usah Tapi langsung aja Angkanya Misalkan dimulainya Dari angka 5 Yaudah dari angka 5 Jadi tidak usah Dari angka 0 1 Berurutan Tidak perlu Kecuali dia Titik koordinat Kalau titik koordinat Baru dari 0 Tapi kalau disini Diagram Diagram tidak perlu Dari 0 Nah disini ada catatan Untuk diagram Cartesius Ada catatan Nokta Nokta itu adalah titik Titik mempunyai Arti 3 kurangnya dari Jadi itu dihimpunan A Itu kan angka 1 Itu 3 kurangnya dari 4 4 nya ada di Y Dan seterusnya Oke Gampang ya Kita lanjut Ini tabel Oke Kalau kamu bisa lihat Tabel disini Kamu tinggal buat tabel aja Untuk kolom pertama Itu himpunan A Kolom pertama Baris pertama Kemudian kolom kedua Baris kedua Kolom pertama Baris kedua itu B Atau Y nya Kamu tinggal tuliskan Anggota-anggotanya Apa aja Kan himpunan A Anggotanya 1, 2, 3, 4 Jadi berurut 1, 2, 3, 4 Nah himpunan B Adalah pasangan Yang kodomainnya 4, 5, 6, dan 7 Gitu Gampang kan Gampang banget Jadi Ini tuh Fungsi itu Jadi yang perlu kamu garis bawahi Adalah Pokoknya Dia Ada 2 himpunan Nah himpunannya itu Ada domain Ada kodomain Kemudian Ada rank juga Rank itu apa tadi Rank itu adalah Daerah bayangan Atau hasilnya Jadi setiap rank itu Tidak harus Dia Anggota kodomain Seluruhnya Rank itu Itu hanya hasil Anggota kodomain Yang memiliki pasangan Gitu Jadi kalau dia Tidak punya Pasangan Dia tidak termasuk Dalam rank Pokoknya jangan sampai salah Jadi yang harus kamu ingat adalah Domain itu Daerah asal Kodomain itu Daerah kawan Dan rank itu adalah Bayangan Atau hasilnya Jadi kamu bisa Lihat lagi Di Beberapa menit Sebelumnya ya Sebelum video ini Untuk video ini Jadi kamu bisa Perhatikan disitu Mana domain Mana kodomain Dan mana Ranknya Jadi jangan sampai Salah Oke Sampai disitu aja Untuk materi kali ini Tidak usah banyak-banyak Kita tidak ada Hitung-hitungan Untuk relasi dan fungsi Bukannya tidak ada Tapi belum ada Hitung-hitungan Nanti kita bakal bahas Materi lanjutan Dari ini Jadi sebelumnya Kamu pahami dulu Apa itu relasi Kemudian apa itu Fungsi atau pemetaan Jadi pahami itu dulu Konsepnya Baru kalau Sudah paham konsepnya Kembali kan nanti Kamu bakal paham Karena ini materi Paling gampang banget Tidak terlalu sulit Hitung-hitungan juga Tidak terlalu sulit Benar-benar gampang banget Ini tuh di luar kepala banget Jadi Kamu tidak akan pusing Dan tidak akan bingung Ya sampai disini ya Materinya Sampai ketemu lagi Di pertemuan selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton